Bagi umat muslim, Al-Quran merupakan kitab suci yang didalamnya memiliki banyak petunjuk tentang alam semesta ini. Bahkan segala hal paling misterius yang sulit terjangkau oleh manusia bisa ditemukan dalam Al-Quran sebagai petunjuk. Seperti terdapatnya enam tempat misterius sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sabda Rasulullah, yang sampai saat ini sangat sulit dijangkau oleh manusia. Berikut enam tempat misterius di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran. 1. Gunung Kof Ketika Rasulullah dimirajkan dari Sidratul Muntaha Langit ke-7, di tengah perjalanan kembali ke bumi, di mana Rasul menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Rasulullah melihat sinar biru yang membelah angkasa raya? Rasulullah lantas mengajak Malaikat Jibril untuk mengunjungi lokasi sinar biru itu. Ternyata sinar itu berasal dari gunung besar bernama Jabal Kof. Ibnu Ashur mengatakan bahwa warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya Jabal Kof. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan, gunung Kof mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. 2. Sumur Barhut Sumur Barhut begitu misteri karena belum pernah dijelajahi oleh peneliti. Sumur ini, diyakini bukan digali oleh manusia melainkan dengan bantuan bangsa jin. Sumur ini disebut sebagai tempat berkumpulnya ru orang kafir. Namun, Barhut adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini. Sumur ini berada di padang pasir, bernama Barhut Hadramaut di Yaman. Sumur ini memiliki luas 100 meter, dan kedalaman sekitar 250 meter. 3. Kerajaan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang sangat kaya dan memiliki kekuasaan yang begitu luas. Namun sampai saat ini jejak lokasi keberadaan kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple. Saat ini istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh. Kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri oleh orang Yahudi. Sisa bangunan kuil itu dinamakan tembok ratapan. Sementara dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh tapi diruntuhkan oleh orang Yahudi sombong dan angkuh. 4. Pulau Dajjal dikurung Dajjal diyakini akan datang saat menjelang kiamat nanti. Saat ini tak ada yang mengetahui di mana keberadaan Dajjal. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan baru akan keluar ketika akhir zaman sudah dekat. Namun, tak ada seorang pun yang mengetahui di mana Dajjal dikurung. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Sokotra yang terletak di Samudera Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari Tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazira Arab. Sokotra adalah pulau yang terisolasi hingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain. Namun, sebagian ulama tak sependapat soal itu karena dianggap tak memiliki dalil yang kuat. 5. Tembok Yajuj dan Majuj Tembok Yajuj dan Majuj disebutkan dalam Al-Quran dibangun oleh Raja Zulkarnain. Hingga saat ini masih menjadi misteri terkait keberadaannya. Menurut kabarnya, sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang tembok besar Cina. Saking tingginya, tembok itu disebut-sebut bisa dilihat dari bulan. Akhirnya banyak orang yang menyangka jika tembok besar Cina adalah yang dibuat oleh Raja Zulkarnain seperti dalam Surah Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Yajuj dan Majuj adalah bangsa Mongol utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukan. Sheikh Hamdi bin Hamza Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain meyakini bahwa tembok yang dibangun Raja Zulkarnain adalah tembok besar Cina. Ia juga merincikan penelitian disertai bukti-bukti yang ditemukannya dalam bukunya. Namun, secara material terlihat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Raja Zulkarnain dengan tembok besar Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan bahan tembok yang dibangun Raja Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang cicampur dengan tembaga. Berbeda dengan penjelasan Sheikh Hamdi bin Hamza Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam Tafsir The Holy Quran. Tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah Tenggara Bukhoro, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. 6. Telaga Ainul Hayat Menurut beberapa ahli Tafsir mengatakan bahwa Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminumnya meski hanya seteguk saja, maka akan mendapatkan keabadian hidup. Allah akan menjamin kehidupannya hingga kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan, ketika Allah menciptakan dunia, diturunkanlah tetesan air surga ke dunia. Salah satu tetesannya berubah menjadi Ainul Hayat, beberapa sumber menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum air ini, sehingga ia tetap hidup hingga saat ini. Tapi bukan hanya Dajjal, Nabi Haidir juga diyakini oleh sebagian ulama masih hidup hingga saat ini. Dikarenakan telah meminum air Ainul Hayat, sejumlah pendapat menyebutkan bahwa Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Haidir, dan berada di Pulau Bermuda yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia.